Sebuah perahu tambang yang mengangkut 12 penumpang di sungai Berantas Gresik Kamis pagi terbalik. Akibatnya belasan penumpang tenggelam, dua di antaranya ditemukan tewas. Kencangnya arus sungai membuat pencarian empat orang hilang hingga kini belum ditemukan. Namun petugas berhasil mengangkat empat sepeda motor yang tenggelam. Salah satu korban perahu tambang ini langsung meratapi motor rekannya yang ditemukan timsar Kamis petang. Ia tak menyangka motornya yang tenggelam akhirnya bisa kembali. Petugas marinir, pengintai amfibi Taifif Surabaya berhasil mengangkat empat buah sepeda motor yang tenggelam. Setelah melakukan pencarian selama empat jam lebih, empat unit sepeda motor ini ditemukan di dasar sungai Berantas dalam kondisi penuh lumpur. Sementara empat korban hilang akibat perahu terbalik hingga kini masih belum ditemukan. Petugas untuk sementara menghentikan pencarian karena hari sudah malam. Setelah didapatkan empat unit sepeda motor dari korban. Sementara untuk korban masih belum ditemukan karena pergeran kami korban terbawa arus. Sementara juru kemudi perahu tambang, Didit Cahyono terus diperiksa intensif petugas kepolisian Balung Bendo, Sidoarjo. Didit mengaku perahunya terbalik setelah diterjang air dras yang datang tiba-tiba. Polisi hingga kini belum bisa menetapkan Didit sebagai tersangka, karena masih dalam pemeriksaan awal. Peristiwa terbaliknya perahu tambang terjadi kamis kemarin pukul 7 pagi di Sungai Berantas, Desa Sumberame, Kabupaten Gresik. Perahu tiba-tiba oleng dan terbalik saat sedang menyeberang ke desa tetangga. Diduga perahu terbalik akibat dihantam arus yang dras. Empat orang dinyatakan hilang, dua tewas, sedangkan enam lainnya selamat. Tim Liputan